42 halaman tebalnya 1042 halaman dan studi saya S2, S3 saya sedang berlangsung sekarang S3 saya di luar negeri S2, S3 saya sedang berlangsung sekarang S3 saya di luar negeri bukan di Indonesia jadi bukan anak orang Kristen yang bermain-main di jalan lalu hanya belajar teologi dari Google lalu kemudian merasa dinis keagamanya lalu melapor, tidak itu kan belum apa-apa lagi MU sudah mulai melawa karena yang lagi ngomong Raja Dungu MU ini emang klub pantai nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alip channel, sahabat Iwan Vila video yang baru saat ini adalah pendeta MYM, saya ambil waktu dimana ketika dia itu baru saja melaporkan Julius HMC ke Polda, Jawa Timur dia dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah pelapornya itu bukanlah orang Kristen yang ecek-ecek katanya begitu karena dia itu adalah lulusan S1, S2 dan S3 nya dia sedang menempuh studinya di luar negeri jadi dia membanggakan dirinya karena dia itu bukanlah orang Kristen sembarangan tetapi orang Kristen yang memang ahli di dalam bidang teologi karena dia sudah lulus dari S1 S2 dan sedang menempuh pendidikan S3 ya saya anggap setinggi-tingginya dia sekolah tetapi kalau masih menyembahnya kepada manusia tetap saja dia bukan orang pintar ini menurut sudut pandang kita sebagai orang Islam karena ya babi pun sebabih-babinya ya sebabih-babinya babi itu tidak pernah menyembah temannya yang sesama babi ya saya anggap lah seperti itu kemudian apakah orang yang menempuh pendidikan sampai S3 itu adalah orang yang cerdas? tidak, tidak apakah orang pintar? tidak tidak mesti seperti itu karena saya pernah mendengar bahwa Rocky Gerung ya Rocky Gerung itu orang yang tidak pernah lulus dari S1 ya dia itu pernah mendeokan 5 pendidikan di kesarjanaannya jadi dia merasa bahwa orang yang pernah bersekolah ya orang yang pernah berpendidikan itu bukan berarti dia itu orang yang cerdas itu hanya menunjukkan bahwa dia pernah bersekolah berikut pengungkapan dari Rocky Gerung ngapain, mau diapain tuh ijazah tuh di panjang-panjang jadi certifikat ditaruh di depan pintu buat musir maling apa kan jadi gak ada gunanya buat apa tuh saya pernah katakan bahwa ijazah itu tanda seseorang pernah bersekolah atau bahkan pernah ke sekolah tuh tapi bukan tanda dia pernah berfikir itu itu dua hal yang berbeda itu Rocky Gerung mengatakan bahwa buat apa orang memajang ijazah S1, S2-nya ditumpuk-tumpuk gitu itu tidak menandakan bahwa dia itu orang pintar itu menandakan bahwa dia pernah bersekolah tapi apakah dia pernah berpikir nah ini kan sebuah tamparan yang sangat keras buat Anda bahkan buat saya sekalipun bahwa orang itu yang pernah sekolah itu belum tentu berpikir ya contohnya si pendeta MYM ini tadi siapalah yang tidak tahu dengan pendeta MYM ya kan kadang dia bikin podcast panjang sampai satu jam setengah tapi tidak pernah ada bobotnya ketika dia berbicara itu entah apa yang dibicarakan pendeta MYM sepanjang lebar itu bahkan kita dulu juga sering nonton ketika pendeta MYM masuk ke ruang debat Zoom-nya Muslim itu kan dengan Bang Suma ya ya apa narasi apa yang disampaikan oleh pendeta MYM kan enggak ada gitu Bang Suma itu bisa mengutip ayat-ayat bibel itu bahkan banyak yang diapal oleh Ustaz Suma tapi pendeta MYM apa jawabnya kan selalu mengatakan bahwa Suma ini tidak menempatkan posisi Anda sebagai orang Kristen orang Kristen itu keimanannya tidak seperti itu hanya begitu saja narasi pendeta MYM itu dari mulai pertama kali debat sampai debatnya selesai hanya itu narasinya jadi tidak pernah bisa menjawab atau tidak pernah bisa meng-counter apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Suma nah itu pendeta MYM modelnya kayak begitu kadang saya ingin tertawa kalau melihat apa debatnya pendeta MYM ini dan terkesan membosankan gitu dia hanya mengatakan oh Suma tidak mengerti ini oh Suma tidak mengerti apa yang saya maksud Suma tidak mengerti tentang bibel hanya selalu itu narasinya yang diulang-ulang sampai ribuan kali tapi tidak pernah bisa menjawab tidak pernah bisa meng-counter apa yang dipikirkan dan apa yang diucapkan oleh Ustaz Suma itu sekelasnya pendeta MYM yang katanya sekarang menempuh pendidikan sampai S3 di luar negeri dan dia katanya ini saya pernah membuat buku tebal ya kalau hanya membuat buku membuat buku yang setebal itu jangan salah Lugahon Tambunan Nabi ke-26 itu juga pembuat buku dia juga orang pemikir gitu tapi apa bukunya laku? kan enggak itu menunjukkan bahwa tulisan ya yang ditulis buku hasil ciptaannya dia itu tidak memberikan input apa-apa kepada hasil pembacanya sehingga orang mungkin malas untuk membacanya ah ini buku apalah gitu ya lebih baik baca buku komik bisa menghibur membuat apa namanya membuat imun kita bertambah semakin sehat dan semakin kuat kan begitu ya jadi kalau kita membeli buku dan buku itu tidak mempengaruhi diri kita tidak mempengaruhi daya pikir kita buat apa kita beli kan begitu ya sahabat Iwan Vila kalau tentang apa yang disampaikan oleh Julius tentang si iinya Yesus itu ya kemarin itu karena itu diviralkan oleh MYM dan dilaporkan oleh pendeta MYM ya sebetulnya itu kan apa ya ya bukan hinaan mungkin memang bisa dijadikan itu adalah sebuah hinaan tapi itu kan bukan Julius yang ngomong itu yang ngomong adalah pendeta Henry Tandianta yang ngomong yang kemudian di blow up oleh Julius HMC nah kemudian kalau ngomong soal hinaan kepada Eus itu itu bukan dari pihak kita justru dari pihak Kristen-Kristen sendiri disini ada lagi video ya video yang katanya mengaku murtadin dan omongannya itu daging semua maksud saya omongannya itu hinaan semua menurut menurut pandangan kita bahwa Tuhan itu harus bisa begini harus bisa begitu tapi justru keharusan yang disampaikan standar yang diberikan oleh orang-orang Kristen sendiri kepada Tuhannya itu standar yang justru merendahkan Tuhannya sendiri itulah yang bikin aneh dan ketika orang Kristen mengatakan itu maka tidak ada orang Kristen lain yang merespon atau melaporkan polisi misalkan tidak ada tapi kalau orang Islam yang ngomong jangan coba-coba Anda akan langsung habis dilaporkan kepada polisi sedikit-sedikit lapor sedikit-sedikit lapor kalian ini suka lapor memang dan berikut ini adalah sebuah video dimana ketika Tuhan Eus itu dihina oleh orang Kristen sendiri kita cek videonya banyak komentar yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam dengan mengatakan Tuhan kok berak Tuhan kok bisa kencing Tuhan kok bisa lahir dari perempuan dan lain sebagainya dan saya mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak Tuhan tidak bisa kencing Tuhan tidak bisa lahir dari rahim sorang mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak bisa berak Tuhan tidak bisa kencing Tuhan tidak bisa lahir dari rahim seorang perempuan itu bukan Tuhan yang maha kuasa tetapi Tuhan yang terbatas nah puji Tuhan Alhamdulillah kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa berak Tuhan yang bisa kencing mau lebaran bahagia-bahagia emu melawak dong Tuhan yang bisa lahir dari rahim perempuan karena dia maha kuasa karena kemaha kuasaannya lah makanya dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh manusia seandainya Tuhan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia maka Tuhan itu bukan maha kuasa jadi kalau seandainya Tuhan tidak bisa makan malaikat bisa makan berarti malaikat lebih tinggi dari Tuhan kalau malaikat bisa minum Tuhan tidak bisa minum berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan kalau malaikat bisa menunjukkan dirinya dalam wujud manusia sementara Tuhan tidak bisa berarti malaikat lebih tinggi daripada Tuhan namun faktanya Bapak Ibu sesuai dengan kepercayaan kita bahkan termasuk saudara-saudara kita yang dari Islam mengakui bahwa Tuhan lebih tinggi daripada malaikat Bapak Ibu semua otomatis ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa mengambil rupa sebagai manusia jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah andai kata Tuhan tidak bisa berak Tuhan tidak bisa kencing Tuhan tidak bisa minum Tuhan tidak bisa makan Tuhan tidak punya alat kelamin Tuhan tidak punya alat kelamin 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 Tuhan tidak bisa dilahirkan dari rahim seorang perempuan maka dia bukan Tuhan yang maha kuasa MU pede pula aduh akan juara nah itulah kelucuan-kelucuan yang disampaikan oleh orang-orang Kristen sendiri yang barusan katanya mengaku sebagai murtadin tetapi dia menjelaskan Tuhannya Tuhan yang maha kuasa itu harus bisa begini harus bisa dilahirkan harus bisa makan harus punya titik kalau memang Tuhannya persis seperti manusia seperti itu ya kenapa kemarin disalahkan tentang soal titiknya Eus masalah si Julius kemarin itu kan itu aneh gitu jadi cara pemikiran kayak gitu aneh dan harusnya pendeta MU ini harusnya harusnya itu mengkritisi apa yang disampaikan oleh si orang siapa ya barusan ini ya mengkritisi orang yang itu tadi harusnya kenapa Tuhan harus serendah itu begitu dan itu menurut kami itu adalah sebuah penestaan yang nyata ya kalau memang Tuhan punya titik Tuhan bisa makan Tuhan bisa tidur berarti Tuhan juga bisa punya istri dong titiknya buat apa kalau kayak begitu kan itu kan menimbulkan pertanyaan polemik yang baru harusnya pendeta MU ini lebih kritis terhadap orang-orang yang berada di kekristianan sendiri demikian saja sahabat Iwan Vila semoga video ini menambah wawasan kita dan semoga video ini bisa menampar si muka pendeta MU ini wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang saya minta maaf terhadap fitnah segala macam saya bilang saya gak anggap itu fitnah saya anggap itu kedunguan saya anggap itu kedunguan kedunguan gak perlu dimaafkan karena itu melekat di kepalanya jadi perbaiki di kepala bila ada seribu pujaib akulah satu di antaranya bila ada seratus pujaib akulah satu di antaranya bila ada seribu pujaib akulah satu di antaranya kita tidak ada seorang pujaib akulah yang mendengarnya